Baik, Shalom. Selamat sore, rekan-rekan kaum muda yang dikasih Tuhan. Senang sekali boleh menyapa seterah sekalian semua, senang sekali melihat ada begitu banyak anak muda yang Tuhan kumpulkan bersama untuk menikmati jamahan Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan di dalam sebuah perjalanan yang telah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan juga kepada saudara semua, Merry Christmas, Selamat Natal, kiranya suka cita Natal, boleh melingkupi saudara semua dimanapun saudara berada, untuk bersama-sama kita merayakannya di dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang ada, tetapi suka cita itu boleh tetap melimpah dalam hidup kita, memasuki tahun yang baru yang ada di depan kita. Baik, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya ajak kita untuk bersama-sama berdua, memohon pertolongan Tuhan untuk boleh memahami firmannya, untuk boleh menyelami firmannya, dan untuk kita juga boleh Tuhan jamaah untuk boleh meresponi firman Tuhan dengan taat dan setia. Mari saudara kita bersama berdua. Bapak dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah memberkati acara saat Youth Camp ini, dari pagi sampai sore hari ini, kami sungguh bersyukur ada begitu banyak anak muda yang Kau kumpulkan bersama di akhir tahun untuk menggumuli tema penting dalam kehidupan anak-anakmu. Yaitu bagaimana kami boleh sedini mungkin, seawal mungkin, boleh menjalani kehidupan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebagai bagian terpenting di dalam perjalanan ini, kami rindu firman-Mu yang boleh memimpin kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terang bagi jalan kami ya Bapak. Karena itu terangilah kami dengan firman-Mu. Kami berdua kini ala roh kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Supaya sungguh-sungguh kami boleh ditolong Tuhan untuk memahami firman-Mu. Disertai Tuhan untuk menyelami firman-Mu. Dan didorong Tuhan untuk boleh meresponi firman-Mu itu dengan taat dan setia. Bapak kami tahu kami saat ini sangat membutuhkan teknologi sambungan internet yang baik. Sehingga kami boleh mengikuti pengurian firman dengan sungguh-sungguh baik, lancar. Kami juga tahu di saat-saat seperti ini ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba mengganggu kami, menghalangi kami untuk fokus konsentrasi terhadap firman-Mu. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai semua ini. Kami mau berdoa menyerahkan waktu di depan kami ini biarlah Engkau sendiri ala yang akan bekerja. Supaya tidak ada satupun yang akan mengganggu kebenaran firman Tuhan yang sungguh kami butuhkan untuk mengubah kehidupan kami. Berkati hambamu yang lemah dan terbatas supaya boleh sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah berasal dari Tuhan sendiri. Dan segala hal yang bukan dari Tuhan kiranya boleh dijauhkan dari anak-anak Tuhan yang sedang mendengar haus dan rindu akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amen. Baik saudara, saya akan share screen saya ya. Saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu sebelum mengajak kita untuk merenungkan bersama topik kita sore ini. He knows, yet he loves. Ayat penuntun kita terambil dari kitab kejadian pasal yang ketiga, ayat yang kelima belas. Kejadian pasal tiga, ayat yang kelima belas. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku, maksudnya Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, engkau ini ditujukan kepada ular, yang di belakangnya itu ada setan atau iblis, dan perempuan ini. Perempuan itu maksudnya manusia, yang hari itu ada di Taman Eden yang baru jatuh di dalam dosa, antara keturunanmu dan keturunannya. antara keturunan iblis, keturunan setan itu, dan keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan umitnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setelah tahun 2020, yang tiga hari lagi akan segera kita lalui, telah menjadi sebuah tahun yang tidak mudah dilupakan bagi semua yang melaluinya. Sebuah tahun yang unik, sulit, dan rumit bagi seluruh penduduk bumi ini. Apa yang terjadi pada tahun ini, khususnya berkenaan dengan pandemik COVID-19, telah mempengaruhi seluruh dunia dalam berbagai aspeknya. Sebenarnya dalam sebuah teori sosiologi, yang biasa dikenal dengan nama teori generasi, dikatakan bahwa kelompok yang paling terpengaruh, atau kelompok yang paling dibentuk, dipengaruhi oleh suatu peristiwa besar yang terjadi di dalam suatu zaman, ketika ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di dalam zaman tertentu, itu adalah generasi mudanya. Adalah generasi mudanya. Dan itu berarti saudara-saudara semua. Saya ingin ngomong kita, tapi saya kok tidak tahu diri, kayaknya saya tidak termasuk di dalamnya. Maksudnya rekan-rekan sekalian yang hari ini bergabung bersama, menjadi peserta, mungkin juga sebagian dari panitia dari SYC ini. Itu sebabnya saudara majalah Time, edisi Juni 2020, menyebut generasi muda tahun ini sebagai generation pandemic. generasi pandemik saudara. Kalau ini dikatakan tahun lalu, mungkin banyak yang tersinggung. Kok generasi yang bagus-bagus gitu loh ya. Namanya generasi yang keren-keren gitu loh. Generasi super, atau generasi heboh, generasi wow, generasi apa kek gitu. Masa generasi kok pandemik. Tetapi ketika kita melalui tahun 2020, kita enggak bisa tersinggung karena memang itulah yang terjadi. Kita memang sedang ada di tengah pandemik besar yang melanda dunia ini. Dan generasi mudanya adalah yang paling terdampak oleh pandemik ini. seorang jurnalis dari majalah Time ini bernama Charlotte Altert mengatakan saudara, a global crisis changed their life, how their response will change the world. krisis global telah mengubah kehidupan generasi muda yang ada di tahun 2020 ini. Sekali lagi, itu artinya saudara sekalian, itu artinya teman-teman semua. bagaimana generasi muda tahun ini, zaman ini, meresponinya akan mengubah dunia ini. Rekan-rekan, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi respons saudara terhadap segala yang terjadi ini akan mempengaruhi hidup saudara, bahkan akan mempengaruhi dunia ini. Karena itu kita perlu memperhatikan, pelajari, memahami dengan seksama. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Supaya kita boleh sungguh-sungguh memberikan respons yang benar itu saudara. Karena tadi dikatakan respons kita itu akan mengubah kehidupan kita dan akan mengubah dunia ini. Tentunya saudara, dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai semua ini lewat begitu saja, berlalu begitu saja, tanpa kita memperhatikan, tanpa kita sungguh-sungguh memahami, dan tanpa kita sungguh-sungguh saudara ku, boleh mempelajari dengan benar apa yang sedang terjadi di sekitar kita ini. Di antara sekian, banyak hal penting yang harus kita perhatikan, pelajari, dan pahami, saudara ku, sore hari ini kita diajak untuk melihat dari asalnya, saudara ku, dari sumbernya. Bagaimana Corona ini, bagaimana COVID-19 ini bisa muncul? apa penyebabnya? Kok bisa sih terjadi? Setelah sampai hari ini, sudah satu tahun, dari pertama kali kita mendengar mungkin kasus pertama di Wuhan, China terjadi, sampai hari ini, WHO dan pihak yang berwenang, di World Health Organization, dan banyak pihak lain yang berwenang, termasuk di China sendiri, masih melakukan penyelidikan soal asal mula dari virus ini. Apa sebenarnya? Kapan sebenarnya? Virus ini, atau penyakit ini, atau pandemik ini, akhirnya kemudian terjadi. Saudara, artinya ini bukan sesuatu yang mudah. mengetahui asalnya pun, masih dilakukan usaha yang serius di dalamnya. Tetapi kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, maka sebenarnya yang namanya pandemik, atau bencana penyakit itu, bukan baru sekali ini terjadi di dunia. misalnya ada yang namanya Spanish Flu, 100 tahun yang lalu, tepatnya 1918 puncaknya, muncul flu pandemik yang disebabkan oleh virus H1N1, yang memapar lebih dari, dikatakan sudah dicatat, 500 juta penduduk bumi, dan menewaskan diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, 100 tahun yang lalu. Ada pandemik yang begitu serius yang sudah menimpa dunia ini. Kalau mau lebih jauh lagi, berbicara tentang yang namanya bubenic plague, the black death. yang memicu terjadi bencana di benua Eropa, khususnya mulai dari abad ke-14, tapi juga menyebar, saudaraku, ke benua Asia, Afrika, penyebabnya adalah bakteri, walaupun pada zaman itu masih tidak mudah untuk mendapatkan data yang tepat, tapi diperkirakan sekitar 50 juta jiwa juga yang meninggal karena hal ini. Sebenarnya dikasih Tuhan, kalau saudara search di internet, saudara akan menemukan lebih banyak laki kasus-kasus sepanjang sejarah hidup manusia yang dicatat sebagai bencana penyakit, pandemik, epidemi, yang telah meregut nyawa begitu banyak manusia dan menimbulkan begitu banyak penderitaan. jadi sebenarnya apa yang kita alami ini bukan kali pertama dunia mengalaminya. Memang di dunia modern seperti sekarang, ketika manusia menjadi begitu lebih leluasa bepergian, begitu leluasa melakukan banyak hal, bencana ini kemudian terjadi menimbulkan dampak yang begitu besar seperti yang kita alami hari ini. Saudara, tetapi sekali lagi, kalau kita melihat sejarah ini bukan pertama kalinya terjadi. Bencana yang seperti ini, bencana yang mengerikan ini, acap kali terjadi dalam dunia ini. Sekali lagi, kalau kita fokus pada pertanyaan kita tentang sumbernya, awalnya, jadi kenapa di sepanjang sejarah kok bisa terjadi begitu banyak bencana penyakit seperti itu, maka saudara, kita bertanya, apakah memang sejak awal dunia ini ada, sejak awal alam semesta ini dicipta, memang sudah demikian. Memang sudah ada kecenderungan untuk kemudian muncul sakit-penyakit bencana penderitaan seperti itu. Jika ya, kenapa kok diciptakan seperti itu? Kenapa nggak diciptakan dunia yang bebas dari segala penyakit, bebas dari segala penderitaan, bebas dari segala kesulitan. Tapi jika tidak, jika dunia pada waktu awal diciptakan adalah tanpa penyakit, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan, lalu bagaimana semua yang tidak baik ini, semua yang tidak enak ini, semua yang menyakitkan bisa terjadi di dunia ini. Nah, saudara, itu yang akan kita bersama renungkan sore hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan wahyunya, penyataannya kepada kita sekalian. Kita bisa melihat dari Alkitab apa yang menjadi asal, sumber dari semua ini. Saudara, itu sebabnya kita mulai dari Pentateuch, lima kitab Musa, khususnya kitab kejadian, saudara, atau Genesis, ya. Begitu kita membuka kitab kejadian pasal 1, ayat 1, saudara, ada sebuah proklamasi, deklarasi yang begitu menggetarkan. Alkitab itu dibuka dengan satu frase yang sangat menggetarkan, saudara, mengatakan, in the beginning, pada awalnya, pada mulanya, inilah awal, inilah sumber, inilah mula dari segala sesuatu. Apa itu, saudara? In the beginning, God kreatif. pada mulanya, Allah menciptakan. Pada mulanya, ada pribadi, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, saudara, sedikit pelajaran Ibrani, ya. Ini yang di atas situ yang saudara lihat adalah bahasa Ibrani, saudara, ya. Saudara, nggak usah nyoba spelling, itu tulisan yang di atas, ya. Nanti malah pusing, ya. Itu ada transliterasinya di bawahnya, ya. Jadi kira-kira itu bacanya Bersit bara Elohim. Inilah tiga kata Ibrani pertama di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa asli di Alkitab Perjanjian Lama. Bersit bara Elohim. Elohim, kita tahu adalah Allah, ya. Kita sering pakai istilah itu Elohim. Allah bara artinya mencipta. Allah mencipta dan bersih yang juga menjadi judul dari kitab ini itu artinya adalah pada mulanya in the beginning. Jadi keseluruhannya artinya in the beginning God created. Inilah asal mulanya, saudara. Kalau kita mau melihat asal mula segala sesuatu, kita mau melihat bagaimana semua ini terjadi, kita mulai dari sini. Allah lah yang mencipta. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu ini. Kemudian kita bertanya, Allah ketika mencipta itu, dia membuat alam semesta yang awalnya tidak berbentuk, dia menciptakan berbagai bentuk dengan desain yang agung. Alam semesta yang awalnya kosong, dia mengisinya dengan berbagai ciptaannya, sehingga semuanya itu kemudian menjadi ada bentuknya dan ada isinya. Itulah penciptaan dari segala sesuatu di alam semesta ini. Kita bertanya, apakah ada sakit-penyakit di dalamnya? Apakah ada penderitaan di dalamnya? apakah ada kesulitan di dalamnya? Tidak. Bahkan berulang kali, Alkitab itu mencatat bahwa ketika Allah menciptakan masing-masing yang ada dalam alam semesta ini, Allah berkomentar bahwa yang diciptakan itu baik. Sudah lihat ayat yang keempat misalnya. Di sana dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12, 18, 21, 25, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, 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 baik. ayat 31, setelah Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya yang terakhir diciptakan itu, dikatakan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu bukan cuma baik, bahkan ditambahkan sungguh amat baik. wow. It was good. It was really, really good. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, it was good. tetapi baru dua pasal kitab ini dibuka, masuk ke pasal tiga, suatu tragedi besar tercatat di sana. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dikehendaki Allah untuk mengelola segala ciptaannya yang lain itu, yang dikehendaki Allah untuk memelihara ciptaannya dan mengusahakannya bagi kemuliaan sang pencipta itu, justru jatuh ke dalam dosa. Setelah apa itu dosa? Kejadian pasal yang ketiga menggambarkan dosa sebagai pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap ketentuan Allah. Sekali lagi saudara, pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap ketentuan yang sudah dinyatakan Allah. Allah sudah mengatakan agar manusia tidak memakan dari pohon atau tidak memakan buah dari pohon yang telah ditetapkannya. manusia tahu itu. Bahkan manusia mengulanginya kepada ular itu. Aku tidak boleh, kami tidak boleh memakan buah dari pohon itu. Manusia tahu persis. Mereka tidak memakan. Mereka tidak memakan. Mereka memakan buah dari buah. Allah itu punya kehendak. Dia punya standar. Dia punya ketentuan. Semua yang lain boleh kamu makan. Kecuali yang satu. Tapi manusia telah melenceng atau menyeleweng dari ketentuan Allah yang kudus tersebut. Allah bilang yang satu ini jangan. Yang satu itu dimakannya. Yang lain boleh kamu makan kecuali yang satu. Yang satu itu yang dimakannya. Itulah dosa. Dan dosa telah merusak segalanya. Segala yang tadi dikatakan it was good, it was good, it was good, dirusak karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Setelah manusia melanggar ketentuan Allah itu, relasi antara Allah dan manusia itu terputus. Dikatakan saudara ku ketika Adam mendengar suara kaki Tuhan di taman itu, saudara itu itu bukan pertama kalinya Adam mendengar suara kaki Tuhan. Kalau rekan-rekan melihat di pasal dua, sebenarnya sudah ada persekutuan antara manusia dengan Allah. Mereka menikmati persekutuan di taman itu. Jadi saya percaya sudah sering sebenarnya manusia itu mendengar suara kaki Tuhan di taman Eden yang indah itu. Tapi masalahnya setelah kejatuhan itu, ketika mendengar suara kaki Tuhan yang bukan pertama kali mereka dengar, untuk pertama kalinya mereka mendengar suara kaki Tuhan itu dan menjadi takut. Saya membayangkan sebelum dosa, setiap kali mereka mendengar suara kaki Tuhan di taman itu, Adam dan Hawa itu seperti anak-anak kecil yang merindukan orang tuanya pulang dari pepergian. Mereka akan dengan semangat menyambut orang tuanya itu dengan gembira. Yes, I love you, Daddy. Tetapi setelah kejatuhan, dikatakan ketika mereka mendengar suara kaki Tuhan, mereka bersembunyi, mereka takut, mereka gelisah, mereka resah, itu dosa. Perasaan yang sama seperti yang rekan-rekan teman-teman rasakan ketika melakukan sesuatu yang rekan-rekan tahu itu bukan yang diperkenan Tuhan. Perasaan yang sama yang sudah rasakan ketika saudara sedang menatap monitor gadget saudara, menatap monitor laptop saudara dengan gambar-gambar yang sudah tahu Tuhan tidak berkenan dengan gambar-gambar itu. Perasaan yang sama seperti yang sudah rasakan ketika saudara tahu Tuhan tidak memperkenan ketika engkau berhubungan dengan pasanganmu sebelum pernikahan dengan hubungan yang saudara tahu itu tidak kudus itu tidak benar dihadapan Tuhan. Perasaan yang sama seperti ketika saudara merasakan pada waktu saudara menggunakan mulutmu ini untuk mengatakan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan untuk membenarkan diri. Ada perasaan gelisah, keresah, takut. kosong. Bukan hanya itu saudara. Dosa juga merusak relasi antara manusia dengan sesamanya. Relasi itu menjadi bermasalah. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu digambarkan kayak film dua sejoli, dua kekasih yang memadu asmara. Begitu Hawa itu diciptakan Tuhan, Adam itu dengan romantis mengatakan rayuan yang paling menggetarkan jiwa saudara aku, yang dikatakan oleh manusia pertama kepada kekasihnya. Dia mengatakan engkola, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wow. Pasti kalau banyak yang melihat pada waktu itu mengatakan keren. Tetapi begitu manusia jatuh di dalam dosa. Yang ada adalah kecurigaan. Yang ada adalah saling menyalahkan. Perempuan ini yang membuat aku memakannya. Yang ada adalah rasa saling menuduh, mempersalahkan, relasi yang indah itu menjadi rusak, bermasalah. Tidak ada lagi kedamaian dalam relasi yang seperti itu, yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan bukan hanya itu saudara. kalau saudara melihat hukuman yang Tuhan nyatakan kepada manusia, maka akibat daripada dosa itu membuat manusia kemudian mengalami relasi yang rusak juga dengan ciptaan yang lain. Mulai ada kesulitan dalam hidupnya. Mulai ada hal yang tidak mudah yang harus dialaminya untuk mengusahakan alam semesta itu. Mulai ada peluh, mulai ada duri, mulai ada onak, mulai ada penderitaan, mulai ada segala kesulitan, termasuk di dalamnya sakit penyakit dan segala hal tidak enak yang ada dalam kehidupan manusia sesudah kejatuhan. Setelah dikasih Tuhan, setelah kejatuhan manusia yang pertama itu, kita hidup atau manusia hidup di dalam sebuah keadaan yang tidak normal lagi, yang tidak seperti awal diciptakan lagi. Karena ada begitu banyak bencana, karena ada begitu banyak penderitaan, karena ada begitu banyak kejahatan, karena ada begitu banyak perbuatan maksiat dalam berbagai kekejiannya. dan sebenarnya yang paling besar dari semuanya itu, sejak kejatuhan manusia dalam dosa itu, yang menjadi masalah seluruh manusia dari awal sampai hari ini adalah kematian. Tuhan sudah mengatakan hari engkau akan mati. Sudah ada yang namanya kebinasaan dalam hidup manusia. Siapapun juga dia. Karena Alkitab mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun juga dia. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. sehingga tidak ada satupun yang bisa lepas dari masalah utama ini. Pasal 6 E23 kitab Roma juga mengatakan upah dosa itu adalah maut. Dosa itu menimbulkan berbagai macam dampak serius dalam hidup manusia dari sejak awal kejatuhan sampai hari ini. Segala hal tidak enak, segala hal yang menyulitkan segala penderitaan yang ada sederaku potensial bisa terjadi sering terjadi akan terus terjadi dalam hidup manusia adalah karena pada awalnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sampai hari ini sederhana manusia terus akan mengalami dampaknya akibatnya memasuk yang paling besar yaitu kebinasaan itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pada warna kelam kitab kejadian pasal yang ketiga itu ada pasal tiga ayat 15 yang tadi kita baca bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan ada harapan di tengah kelamnya pasal yang ketiga itu. Inilah yang akan saya ajak kita mendengar dengan seksama sore hari ini. Di sana dikatakan saudara Allah berfirman aku akan mengadakan permusuhan. Aku yang akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini antara keturunannya keturunan perempuan itu dengan keturunanmu. Aku yang akan mengadakannya. Artinya ini adalah rancangan Allah. Ini adalah rencana Allah. Ini adalah inisiatif Allah sejak manusia jatuh dalam dosa Allah sudah punya sebuah rencana yang akan digenapkannya yaitu rencana keselamatan. Satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikan masalah dosa dalam hidup manusia. Apa itu saudara? Kata kuncinya adalah pada keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Menarik sekali karena kata keturunan perempuan itu menunjuk kepada satu figur saja, satu pribadi saja di dalam seluruh sejarah manusia. Di dalam seluruh sejarah manusia yang ada itu adalah keturunan laki-laki dan perempuan. Tidak ada dari saudara atau siapapun yang ada di sini yang mengatakan saya ini bukan dari keturunan laki-laki dan perempuan. Saya dari hasil membelah diri misalnya. Memang mikroba. Tidak ada dari kita yang begitu. Semua manusia itu keturunan laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini dikatakan antara keturunan mu, keturunan ular itu maksudnya setan iblis dan keturunan perempuan ini satu figur yang ditunjuknya. Kita tahu bersama itu hanya digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika saudaraku yang kita baru sejarahkan di Natal itu kelahiran Juru Selamat di dalam dunia ini dikatakan bayi yang lahir itu dilahirkan oleh seorang gadis, seorang perawan, seorang yang belum berhubungan dengan pria. Yusuf itu adalah calon suaminya. Mereka belum menikah, mereka belum hidup bersama. Mereka belum melakukan hubungan apapun. Bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah dari roh kudus. Inilah keturunan perempuan itu yang dimaksudkan Tuhan sejak kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Keturunannya akan meremukan kepalamu. Setelah itu terjadi dikayu salib bukan. Ketika keturunan perempuan itu yaitu Yesus Kristus merebukkan kepala ular. Simbol lapas yang digambarkan di atas kayu salib. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat pada ketentuan Tuhan. mereka gagal taat pada ketentuan Tuhan. Yesus Kristus Sang Juru Selamat di atas kayu salib menunjukkan ketaatan yang mutlak pada kehendak Tuhan. Dari sejak awal Tuhan Yesus bisa menolak untuk turun ke dalam dunia. Dalam perjalanan pelayanan dia bisa berhenti membatalkan diri untuk melanjutkan perjalanan pelayanannya. Di atas kayu salib dia bisa mendatangkan ribuan tentara surga untuk memusnahkan setiap orang yang ada di bawah yang menghina dia, yang mencaci dia, yang menyalipkan dia. tetapi dia tidak melakukannya. Di Taman Eden manusia pertama itu melanggar ketentuan Allah dan jatuh dalam dosa. Di Taman Getsemani juru selamat manusia itu berdoa jika lo boleh cawan pahit ini lalu daripadaku ya Bapak karena cawan itu baik cawan itu berat cawan itu tidak mudah tapi dia berkata bukan kehendakku kehendakmu yang jadi dia taat taat sampai mati di atas kayu salib sehingga dia menyelesaikan masalah dosa yang ada dalam hidup manusia yang ada dalam hidupku dan hidupmu surat tema renungan sore hari ini adalah he knows yet he loves saya ingin menggarisbawahi kalimat terakhir dari ayat 15 ini di dalam rancangan Allah akan keselamatan itu ada kalimat yang terakhir itu mengatakan dan keturunanmu maksudnya keturunan ular itu akan meremukan tumitnya yes Tuhan Yesus akan menang dalam pertandingan itu yes Tuhan Yesus akan menang dalam peperangan itu kita tahu dia bangkit dari antara orang mati dia menaklukkan iblis itu dia mengatakan hai maut dimanakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengatmu dia mengalahkan maut tetapi kalimat terakhir itu berkata keturunanmu akan meremukkan tumitnya dia harus melalui saling penderitaan pengkhinaan bahkan kematian di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya setelah seorang pendeta bernama Chuck Colson suatu kali menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di sebuah kamp konsentrasi ada 20 tahanan saudara yang ditahan di sana di kamp konsentrasi itu 20 tahanan ini setiap hari dari pagi saudara sudah dibawa keluar dari sel tahanan mereka untuk menuju ke sebuah tempat di sana mereka dipaksa bekerja dengan disediakan masing-masing orang satu skop untuk menggali sebuah terowongan setiap pagi mereka dibawa dari tahanan mereka sampai di tempat mereka dibagikan satu orang satu skop lalu kemudian mereka diminta bekerja sampai larut malam baru mereka kemudian skopnya dikumpulkan lagi dan mereka dibawa kembali ke tahanan setiap hari setiap hari itu yang mereka lakukan satu hari seperti biasa 20 orang ini dibawa ke tempat masing-masing dibagi satu skop lalu kemudian mereka disuruh bekerja setiap hari itu pada waktu malam waktu mereka mau kembali penjaga atau pasukan yang menjaga tahanan itu mengumpulkan skop yang ada lalu mulai menghitung sebelum membawa para tahanan itu kembali ke sel mereka waktu dihitung penjaga atau pasukan penjaga itu terkejut karena kok jumlahnya skop itu ada 19 padahal orangnya 20 mereka marah sekali langsung yang muncul di pikiran adalah ada yang ngambil skop ini jangan-jangan mau melarikan diri dengan marah pimpinan pasukan itu berkata kepada para tahanan itu siapa yang mengambil skop ini ngaku semua terdiam semua tertunduk dia berkata lagi dengan suara yang lebih keras ngaku siapa yang telah mengambil semua diam semua tertunduk dengan lebih galak kepala pasukan itu berkata kalau tidak ada yang mengaku dalam hitungan ketiga saya akan tarik 10 orang dari kalian dan menembak mati 10 orang sebagai hukuman karena ada salah satu dari kalian yang telah mengambil skop itu setelah mengatakan dia mulai menghitung satu dua setelah tiba-tiba ada seorang yang paling mudah di antara tahanan itu mengangkat tangannya dengan kemetar dia berkata saya yang mengambilnya surat kepala pasukan untuk memberikan pelajaran bagi semua tahanan yang lain langsung menyeret anak muda itu dan menembaknya di tempat mati mati sembari berkata kepada sisanya jangan pernah mengulang perbuatannya setelah itu pasukan yang lain mulai mengemasi barang-barang mereka untuk bersiap kembali ketahanan tapi kali ini pada waktu mengemas itu mereka menghitung ulang skop yang tadi telah dikumpulkan itu betapa terkejutnya mereka karena waktu menghitung itu ternyata jumlahnya 20 jadi rupanya waktu awal tadi menghitung ada salah ngitung bukan 19 tapi 20 pada waktu mereka mendapati itu terkejutlah mereka rupanya anak muda tadi sengaja mengangkat tangannya supaya enggak 10 orang yang mati tapi hanya dia sendiri yang berkorban rupanya skop-skop itu enggak ada yang hilang anak muda itu berkorban supaya 9 rekannya yang lain atau 10 karena belum tentu dia yang terpilih dari 10 itu bukan supaya tidak mati 10 dia sendiri yang berkorban setelah mengetahui itu semua tahanan yang lain terdiam menangis sahabat mereka telah berkorban bagi mereka kasih seorang sahabat yang mati supaya sahabat-sahabatnya yang lain boleh terlewatkan dari kematian kasih yang besar bukan kasih yang luar biasa bukan but let me tell you one thing jinkan saya sore hari ini berkata kepada saudara semua kepada rekan-rekan muda yang saya kasihi yang membedakan kasih dari anak muda itu atau yang membedakan apa yang dilakukan anak muda itu dengan yang dilakukan Kristus sekali lagi yang membedakan yang dilakukan oleh anak muda itu dengan yang dilakukan Kristus adalah anak muda itu mati tanpa tahu siapa yang diselamatkannya mungkin waktu mengangkat tangannya dia berpikir ada salah satu dari teman-temannya yang telah mengambil skop itu tetapi mungkin dia takut untuk mengaku daripada ada 10 orang yang kemudian mati dia yang mau berkorban waktu dia mengangkat tangan dia tidak tahu untuk siapa dia mati waktu mengangkat tangan dia tidak tahu untuk siapa dia berkorban di antara 20 atau di antara 19 teman-teman yang lain dia tidak tahu untuk siapa tetapi ketika Kristus mati di atas keusali dia tahu dia tahu untuk siapa dia mati waktu Allah mengatakan dan keturunan dan keturunan mu akan meremukan tumitnya dia tahu dia tahu dia tahu jelas untuk siapa dia akan mengalami semua itu untuk manusia berdosa untuk engkau dan saya yang sering mendukakan hatinya yang sering mengulang-ulang kesalahan yang sama yang sering jatuh pada lubang-lubang yang sama yang sering menyakiti hatinya dengan perbuatan-perbuatan tindakan-tindakan yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi di kamar kita dengan gadget kita dengan laptop kita dengan pikiran kita dengan mulut pipir kita dengan perbuatan kita dia tahu tetapi dia mencintai setelah mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan saya ingin di akhir acara SYC hari ini setelah mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan dan mengambil sebuah tekat yang serius di hadapan Tuhan di akhir tahun ini di tengah masa pandemik yang sulit ini Tuhan sedang memanggil anak-anak muda yang sedang yang sedang dipengaruhi oleh peristiwa besar yang sedang terjadi di tengah sejarah ini untuk memberikan respons yang benar kepada Tuhan saya minta sedara dengan tenang sedang tutup mata sedang mendengar beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan sedang menjawab di dalam hati sedara saya tahu saya tidak dapat melihatnya tetapi Tuhan yang dari tadi berbicara kepada sedara Tuhan yang dari tadi menjama hati sedara Tuhan yang dari tadi melembutkan hati sedara bisa mendengar respon sedara bisa mendengar tekat sedara di hadapannya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan silakan sedara menjawab dalam hati sedara sesudah itu saya akan berdoa bagi sedara semua untuk keputusan yang sedara ambil rekan-rekan yang dikasih Tuhan anak-anak muda teman-teman yang saya kasihi adakah sore hari ini satu dua orang anak muda yang dengan serius berkata kepada Tuhan Tuhan hatiku hancur karena dosa dosa diungkapkan di hadapanku pada sore hari ini aku mau mengaku dosa di hadapanku dosa yang mungkin tidak ada orang yang tahu tetapi aku tahu engkau mengetahuinya ya Tuhan aku mau mengakui segala dosaku segala pikiranku perkataanku perbuatanku apa yang ada dalam hatiku dan aku tahu tidak berkenan di hadapanmu ampuni aku Tuhan setelah jika ada satu dua orang anak muda hari ini sore ini dengan serius berkata ampuni aku Tuhan buatlah tekat doa di dalam hatimu pemohon ampun dan saya akan berdoa bagi saudara semua yang kedua adakah sore hari ini satu dua orang anak muda peserta SYC selama kotbah sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dengan baik dengan sungguh amat baik tetapi kemudian dirusak oleh dosa tetapi Tuhan yang mencipta alam semesta ini memberikan pengharapan yaitu pengharapan satu-satunya bagi masalah dosa yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus adakah satu dua orang yang kemudian rindu untuk berkata aku mau Tuhan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi kalau ada satu-dua orang anak muda yang dengan serius sungguh-sungguh rindu untuk menerima Tuhan Yesus setelah berdoa dalam hati saudara nyatakan tekat saudara berdoa di depan Tuhan dan saya sebagai pendeta hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara sekalian dan yang terakhir saudara di masa pandemik ini Tuhan sedang memanggil anak-anak muda kelompok yang paling dipengaruhi oleh peristiwa besar yang sedang terjadi ini adakah satu-dua orang anak muda hari ini dengan serius selama mendengar firman Tuhan engkau dikerahkan Tuhan engkau rindu untuk berkata Tuhan ini aku aku ingin mengerti kehendakmu aku ingin dengan sungguh mendengar panggilanmu karena itu nyatakan kehendakmu nyatakan panggilanmu atas hidupku ya Tuhan supaya dengan serius aku boleh meresponinya di hadapanmu jika ada anak muda yang seperti itu ambil tekat di dalam hatimu dan saya akan berdoa bagi engkau setelah mari kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan manusia yang tidak punya pengharapan di tengah dosa yang perjalanan hidupnya hanyalah lahir bertumbuh besar mengusahakan ini dan itu lalu kemudian harus berakhir dengan kebinasaan diberikan harapan di dalam Tuhan kami bersyukur untuk juru selamat dunia Tuhan Yesus Kristus satu-satunya harapan bagi manusia berdosa Tuhan malam sore hari ini ada anak-anakmu yang dengan serius berkata ampuni dosa dosaku Tuhan dengar doa mereka hapuskan air mata mereka balut luka hati mereka bersihkan pikiran hati kehidupan mereka yang dengan serius mereka katakan di hadapan Tuhan dan kami bersyukur ya Tuhan untuk hati hati jiwa jiwa yang boleh kembali kepada Tuhan pada sore hari ini sore hari ini ada satu dua anak muda yang sudah mengambil tekad untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oh ya Tuhan nama percaya malaikat di surga bersuka cita bersama menyambut satu dua jiwa yang dengan serius berkata mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak sore hari ini ada satu dua anak muda yang dengan serius menyampaikan doa mereka mereka rindu untuk mendengar panggilan Tuhan kehendak Tuhan dinyatakan tengah pandemi yang berat ini nyatakan panggilanmu nyatakan kehendakmu atas anak-anakmu ini Tuhan dengar doa mereka yang mereka naikkan dengan serius di hadapanmu hamba tidak bisa melihat tangan-tangan yang diangkat lebih hamba percaya yang kau melihat jiwa-jiwa yang berteriak berseru di hadapanmu ya Tuhan karena itu hamba menyerahkan jiwa-jiwa ini ke dalam tanganmu peliharalah mereka meteraikan tekad mereka dan berkatilah mereka menjadi generasi muda yang melakukan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan yang mengalami Tuhan yang menikmati Tuhan yang bersaksi bagi Tuhan yang memuliakan Tuhan dan yang diperkenan Tuhan sampai akhir hidup mereka dengar doa hamba ya Tuhan dengar doa kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup berdoa bersyukur amin terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.